Dewi Maut, Jilip 22. Sesungguhnya, tingkat kepandaian pemuda itu sudah tinggi dan hebat sekali, jarang ada tokoh persilatan yang akan mampu menandinginya. Andai kata semua musuhnya itu maju satu demi satu, tentu dengan mudah saja dia akan mampu mengalahkan mereka. Bahkan Bok Taisu yang amat lihai itu belum tentu akan mampu menandinginya. Akan tetapi, pengeroyokan lima orang yang semuanya memiliki tingkat kepandaian yang tinggi itu, lagi pula karena Bun Hou sendiri belum memiliki banyak pengalaman dan pihak musuh menggunakan kecurangan, maka akhirnya dia roboh juga dan tertawan. Andai kata tidak ada Aik Tiaw yang nekat merangkul serta mengiginya, kiranya lima orang datu kaum sesat itu pun tidak akan mudah saja merobohkan pemuda putra ketua Chin Ling Pai ini. Menjelang tengah malam, keadaan di lembah bunga merah itu sunyi sekali, sunyi yang menyeramkan sesudah apa yang terjadi malam kemarin. Walaupun pemuda perkasa itu sudah tertawan dan kini berada dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, namun para penjaga masih melakukan penjagaan dengan ketat mengingat betapa tawanan pertama, yaitu tiga orang murid Butong Pai, sudah berhasil lolos dari tempat tahanan. Akan tetapi karena pemuda itu masih pingsan dan kini lima orang sakti itu secara bergiliran ikut pula meronda, hati para penjaga menjadi tenang. Ketika Awe Ahwe Acinjin dan Hek Isyankou, sepasang Tosu dan Tokou yang sakti itu bergiliran meronda, mereka menuju ke kamar tahanan, menjenguk ke dalam dan melihat Bunhou masih pingsan dalam keadaan terbelanggu dan terkait tulang pundaknya, maka mereka mengangguk dan berpesan kepada para penjaga agar jangan tertidur, kemudian mereka meninggalkan kamar tahanan untuk meronda di sekitar lembah. Akan tetapi tak lama kemudian, sesosok bayangan yang berkelebatan seperti bayangan iblis sendiri mendekati tempat tahanan itu, kemudian dengan gerakan yang sukar berikuti pandang mata para penjaga, bayangan ini berkelebatan dan terdengar keluhan-keluhan lemah disusul robohnya para penjaga. Melihat betapa teman-temannya roboh dan kelihatan bayangan seperti iblis berkelebatan menyilaukan mata, seorang di antara para penjaga menjadi terkejut sekali dan ketakutan. Dia berteriak keras, tolo oong, akan tetapi penjaga ini segera roboh dengan kepala pecah dan tewas seketika. Hanya dia seorang yang sempat berteriak, sebab 13 orang yang lainnya telah roboh sebelum mereka sempat mengeluarkan suara. Mereka tadi terlampau heran dan kaget, bahkan sebagian besar masih belum mengerti apa yang berkelebatan itu, tahu-tahu mereka telah ditampar dan dipukul. Setiap tamparan atau pukulan membuat mereka roboh, ada yang pingsan, ada pula yang tewas seketika. Bayangan yang bergerak cepat bagai setan itu kini telah menghampiri Bun Ho, dengan hati-hati sekali dia menggerakan pedang, mematahkan rantai yang membelenggu kaki dan yang dihubungkan dengan kaitan-kaitan pada pundak. Dia bergidik melihat baja-baja kaitan yang mengait kedua pundak Bun Ho, tidak berani melepaskan kaitan di sana karena dia maklum bahwa teriakan penjaga tadi tentu akan mendatangkan para tokoh lembah bunga merah. Maka, sesudah mematahkan belenggu dia mengangkat tubuh Bun Ho, dipondongnya dan dengan gerakan cepat sekali, bayangan itu lalu melompat keluar. Tubuh Bun Ho dipanggul di atas pundak kiri dan tangan kanannya mencabut dan memegang pedangnya, lantas dengan gerakan luar biasa cepatnya, sekali melompat dia telah keluar dari tempat tahanan itu. Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyanko yang sedang meronda dan belum terlalu jauh dari tempat tahanan, mendengar teriakan minta tolong tadi. Cepat mereka berdua lari kembali ke tempat tahanan. Akan tetapi ketika sampai di luar tempat itu, mereka melihat sesosok bayangan mamanggul sesuatu bergerak cepat di antara pohon-pohon. Hei, siapa di situ teriak Hwa Hwa Chinjin. Berhenti Hek Isyanko juga membentak. Melihat bayangan itu tak menghiraukan bentakan mereka, Hek Isyanko telah menubruk ke depan, langsung menyerang dengan pedang hitamnya yang sudah dicabutnya dengan cepat sekali. Gerakannya ini disusul dengan sambaran hutin di tangan Hwa 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 Chinjin. Kakek dan nenek ini merasa yakin sekali bahwa serangan mereka yang dilakukan secara hampir berbareng, dengan cepat dan sangat dahsyat itu tentu cukup untuk merobohkan bayangan yang mencurigakan ini. Teringgak, keringgak. Dua orang kakek dan nenek itu kaget bukan main ketika mereka berdua merasa tangan mereka panas oleh tangkisan pedang di tangan bayangan hitam yang bisa menggerakkan pedangnya sedemikian rupa sehingga sekaligus pedang itu dapat dikelebatkan kedua jurusan lantas menangkis kebutan dan pedang hitam dengan kekuatan dasyat sehingga tangan mereka menjadi tergetar dan terasa panas. Akan tetapi, bayangan hitam yang tentu saja tidak dapat bergerak leluasa karena harus memanggul tubuh Bun Hou itu telah meloncat ke depan dengan cepat seperti lompatan seekor kijang. Tentu saja Hwa 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 Chinjin dan Hek Isyankou merasa penasaran. Kau hendak lari kemana Hwa Hwa Chinjin berseru. Kau makanlah ini Hek Isyankou membentak dan dari tangan kirinya menyambar sinar hitam ke arah bayangan yang melarikan diri itu. Juga Hwa 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 Chinjin menggerakkan kebutannya dan sinar putih menyambar dari tengah kebutan. Kiranya dua orang tua ini sudah melepas senjata rahasia mereka yang ampuh. Hek Isyankou telah melepaskan Hek Kau Ting, paku racun hitam, dan Hwa 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 Chinjin sudah melepaskan bulu kebutannya. Benda-benda hitam dan putih langsung menyambar seperti kilat cepatnya ke arah punggung bayangan yang melarikan diri. Akan tetapi, tanpa menoleh seolah-olah ditengkutnya terdapat metu ketiga, bayangan itu menggerakkan pedangnya ke belakang dan semua senjata rahasia runtuh, sedangkan diakini telah berada jauh di depan, menghilang di antara bayangan pohon-pohon yang gelap. Hwa 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 Chinjin dan Hek Isyankou kembali terkejut sekali, maklum bahwa bayangan itu benar-benar amat pandai. Mereka masih melakukan pengejaran beberapa lamanya, akan tetapi karena tempat itu banyak terdapat pohon-pohon yang gelap dan malam itu hanya diterangi bintang-bintang yang sinarnya suram, maka mereka tidak mampu menemukan bayangan itu dan mereka cepat kembali ke tempat tahanan. Alangkah kaget hati mereka melihat bahwa selain Bun Hou telah lenyap, juga 14 orang penjaga itu sudah roboh semua, ada yang tewas dan selebihnya masih tingsan. Gegerlah lembah bunga merah oleh kejadian ini. Terutama sekali Chiyok Likin merasa amat marah dan penasaran. Tawanan itu sudah dijaga ketat, tetap saja masih dapat dicuri orang. Pada saat lima orang sakti itu menanyai para penjaga yang tidak tewas dan sudah siuman dari pingsan, para penjaga ini juga tidak dapat memberi keterangan yang jelas. Kami hanya melihat bayangan yang berkelebat cepat seperti seekor burung beterbangan menyambar-nyambar di antara kami, dan tahu-tahu kami merasakan pukulan hebat dan tidak ingat apa-apa lagi, demikianlah rata-rata keterangan mereka. Hem, sungguh mentakjubkan, Hwa Hwa Chinjin berkata, Pinsop juga tidak dapat melihat jelas mukanya karena malam gelap dan ketika kami berdua menyerangnya, dia berada di dalam bayangan pohon. Akan tetapi yang jelas, dia bukan orang biasa, dia mempunyai kepandayan tinggi dan dia merupakan lawan tangguh. Aku dapat memastikan bahwa dia tentulah seorang wanita kata Hek Isyanko dengan tegas. Biarpun aku juga tidak dapat melihat mukanya dengan jelas karena gelap, namun bentuk tubuhnya yang sangat ramping dan gerakannya yang lemas menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita. Hwa Hwa Chinjin membenarkan pendapat ini, dan demikian pula para penjaga menyatakan bahwa memang bayangan itu mempunyai potongan tubuh ramping. Lima orang sakti itu menduga-duga siapa gerangan orang aneh itu yang telah melarikan Bun Hou. Tidak salah lagi, tentu dia pula yang telah menolong tiga orang murid Butong Pai, kata Chok Li Kim sambil mengerutkan sepasang alisnya karena peristiwa hilangnya tawanan secara berturut-turut itu merupakan tamparan baginya. Ahaha, jangan-jangan dia yang kembali membuat ribut, tiba-tiba Toat Bengkau Busip berkata. Dia siapa? Busute Chok Li Kim bertanya dan yang lain-lain juga memandangnya. Siapa lagi kalau bukan gadis Giyok Hang Pang itu? Mendengar kata-kata ini, segera teringatlah Hwa Hwa Chinjin, Hek Isiankou, dan Bu Taisu yang pernah bertemu dengan Yap In Hong, tokoh Giyok Hang Pang yang amat lihai itu. Mereka mengangguk-angguk, akan tetapi Bu Taisu berkata penuh keraguan. Agaknya dugaanmu itu amat diragukan kebenarannya, Busi Chok. Kita mengetahui betapa gadis itu adalah seorang wanita aneh dari Giyok Hang Pang, tidak memusuhi kita secara langsung dan juga tidak bersahabat dengan pihak Chinling Pai, pula kita telah tahu bahwa Giyok Hang Pang adalah perkumpulan yang tidak memiliki hubungan dengan partai-partai lain. Karena itu, agaknya tidak boleh jadi kalau dia menolong anak murid Bu Tong Pai dan apalagi menolong pemuda yang agaknya mempunyai hubungan erat dengan Chinling Pai itu. Aku lebih condong menduga bahwa orang ini tentulah seorang tokoh Bu Tong Pai. Ingat, partai besar itu tentu saja memiliki banyak orang pandai maka tidak mengherankan kalau ada seorang tokoh wanita dari Bu Tong Pai yang turun tangan menolong anak-anak murid Bu Tong Pai itu. Dan juga pemuda si Bun yang aneh itu. Semua orang mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga, manusia si Bun itu tak akan dapat menyelamatkan diri dan tentu akan tewas karena pada tubuhnya telah mengeram racun yang tidak mungkin dapat disembuhkan oleh orang lain, kata Chok Likim. Toat Bengkau Busit mengerutkan alisnya. Chok Suci, setelah apa yang terjadi, malam ini ku rasa sebaiknya kalau kita meninggalkan tempat ini. Fihak Bu Tong Pai kiranya tidak akan tinggal diam dan kalau sampai mereka mengerahkan tokoh-tokohnya dan para anak murid Bu Tong Pai yang banyak itu menyerbu ke lembah bunga merah, berarti kita hanya akan menanam bibit permusuhan yang lebih mendalam lagi selain juga amat berbahaya. Mereka tentu akan menyerbu ke sini. Aku tidak takut Chok Likim berseru keras. Suci, soalnya bukan takut atau tidak takut. Orang-orang seperti kita ini tentu saja tidak mengenal apa artinya takut lagi. Pula, dengan adanya Sam Willow Chiam Pua di sini, sebagai tamu kita dan sahabat-sahabat kita, kita tak perlu takut menghadapi siapapun juga. Akan tetapi, kalau sampai kita terlibat permusuhan dengan Bu Tong Pai, bukankah hal itu dapat melemahkan kedudukan kita? Padahal tujuan kita semua hanya untuk menghancurkan Chin Ling Pai. Selain itu, pemuda si Bun itu telah mengetahui tempat kita, dan dia tentulah kaki tangan Chin Ling Pai. Sekarang dia sudah lolos, tentu dia akan mengabarkan kepada ketua Chin Ling Pai. Kalau ketua Chin Ling Pai beserta kaki tangannya juga menyerbu ke sini bersama Bu Tong Pai, bukankah hal itu akan amat merugikan kita? Kukira lebih baik kita bergabung dengan para Su Heng Ding Gero Sian Chung. Bu Tong Pai Su mengangguk-angguk. Agaknya benarlah apa yang dikatakan oleh Bu Si Chung. Betapapun juga, kita harus berhati-hati karena musuh-musuh yang kita hadapi ini bukan orang-orang lemah. Lagi pula, tujuan pinco pergi meninggalkan pertapaan di pantai Pohai semata metoh hanya untuk menuntut kematian sahabatku Tian Hwa Chin Jin, dan tujuanku hanya menghadapi orang-orang Chin Ling Pai. Demikian pula Hwa Hwa Chin Jin dan Hek Isyankou yang juga menaruh dendam kepada ketua Chin Ling Pai, merasa keberatan kalau harus memusuhi Bu Tong Pai, maka akhirnya Chiok Likim setuju. Pada esok harinya, berangkatlah mereka meninggalkan lembah bunga merah, menuju ke Ngero Sian Chung yaitu tempat tinggal Pai Pila Sian Fang Tuwilok yang berada di lembah muara sungai Wong Ho. Sebenarnya, dugaan Tua Beng Kau Busit sama sekali tidaklah meleset dari kenyataan. Yang menolong tiga orang anak murid Bu Tong Pai, dan yang menolong Bun Ho, bukan lain adalah Yap Pin Hong. Gadis berwatak dingin ini ingin merampas pedang siang bok hyam yang dicuri oleh lima bayangan dewa, dan juga, sesudah berjumpa dengan Bu Sik, orang termuda dari lima bayangan dewa, sudah timbul perasaan tidak senangnya kepada lima bayangan dewa yang akhir-akhir ini telah mengegerkan dunia Kang Owa kibat perbuatan mereka berani mengacau di Chin Ling Pai. Oleh karena itu, pada waktu secara kebetulan dia melihat Tua Beng Kau Busit, Bong Taisu, Hwa Hwa Chin Jin, dan Hek Isyankou melakukan perjalanan untuk mengunjungi Hui Gia Kang Chiok Likim di lembah bunga merah, diam-diam dia lalu mengikuti mereka dan terus membayangi mereka, dan kemudian setiap malam melakukan penyelidikan di lembah bunga merah dengan niat hati untuk mencuri siang bok hyam andai kata pedang pusaka Chin Ling Pai itu disimpan di lembah itu. Diam-diam dia mengetahui akan kunjungan Kiam Mol Yoxan bersama seorang pemuda tampan yang didengarnya adalah orang Sibun yang menjadi pengawal pribadi Kiam Mol Yoxan itu. Kemudian dia melihat pula betapa pemuda pengawal Kiam Mol Yoxan itu menolak ketika dibujuk dan dirayu oleh dua orang murid Chiok Likim, bahkan menolak ketika dibujuk rayu oleh si keburang terbang sendiri. Hal ini sungguh mengherankan hati In Hang dan mendatangkan kesan yang amat mendalam. Dia tahu betapa dua orang murid Chiok Likim adalah wanita-wanita muda dan cantik, dan Chiok Likim sendiri adalah seorang wanita cantik yang berpengaruh, akan tetapi pemuda itu, seorang pengawal biasa saja, menolak mereka. Padahal majikannya, Liyoxan, adalah seorang laki-laki yang biasa saja, yaitu seperti anggapan In Hang sejak kecil bahwa semua laki-laki adalah metuk keranjang, cabul dan pengerusak wanita. Akan tetapi mengapa pemuda ini lain daripada laki-laki lain? Kemudian dia melihat munculnya tiga orang murid Butong Pai. Sikap mereka juga amat mengagumkan hatinya dan kembali dia terheran-heran menyaksikan sikap ketiga orang muda Butong Pai yang gagah perkasa itu. Bagaimana di dunia ini terdapat orang-orang muda yang demikian gagah perkasa, demikian berani menentang kejahatan dan demikian bersih hatinya sehingga tidak terjatuh oleh rayuan dan tidak tunduk oleh ancaman maut? Tentu saja In Hang tidak tahu bahwa dunia Kang Ou mempunyai banyak orang-orang gagah perkasa, seperti banyaknya pula terdapat orang-orang sesat, golongan hitam yang dalam hidupnya hanya mengutamakan pengejaran kesenangan bagi diri sendiri sehingga untuk memperoleh kesenangan itu, mereka sanggup melakukan apapun juga, perbuatan kejam dan cabul yang bagaimanapun dengan mengandalkan kepandayan mereka. Semenjak kecil In Hang hanya berdekatan dengan orang-orang sesat, dengan wanita-wanita pembenci kaum pria. Belum pernah dia berdekatan dengan para pendekar, maka sekarang, begitu melihat sikap orang-orang yang berjiwa pendekar, dia menjadi terheran-heran, terkejut, dan kagum bukan main. Karena rasa kagum inilah maka hatinya lantas tergerak untuk menolong tiga orang murid Butong Pai itu. Andai kata hatinya tidak digerakkan oleh kegagahan mereka, tentu saja perasaan hatinya yang dingin itu akan membuat dia menutup metu dan tak mempedulikan urusan orang lain. Kini mulai terbuka hatinya bahwa tidak semua pria jahat, cabul dan hianat, seperti yang dia selalu mendengar dari mulut gurunya, dan dari semua anggota Giyoh Hang Pang. Dia turun tangan membebaskan ketiga orang murid Butong Pai itu dan membawa mereka lari ke sebuah hutan di bawah lembah bunga merah, di mana mereka bersembunyi ke dalam sebuah kudil tua sambil merawat luka mereka. Ketika pada keesokan harinya diam-diamin Hang kembali menyelidiki ke lembah bunga merah, dia terkejut bukan main ketika melihat bahwa pemuda yang dikenalnya sebagai pengawal Kiam Mol Yok San, pemuda yang menimbulkan rasa kagumnya karena pemuda ini menolak semua rayuan AI KWI dan AI KIAW. Sekarang telah ditawan dan disiksa secara mengerikan, sebab kedua tulang pundaknya dikaitkan dengan kaitan daja dan dibelenggu dalam keadaan pingsan. Timbul perasaan ibang hatinya terhadap pemuda perkasa itu, apalagi sesudah mendengar bahwa pemuda itu lebih dahulu mengamuk dan membunuh AI KWI dan AI KIAW sebelum akhirnya tertawan, yang didengarnya dari percakapan para penjaga, dia lantas mengambil keputusan untuk menolong pemuda Sibun yang tidak dikenalnya itu. In Hang tahu betul akan kelihayan toat bengkau Bu Sib, terutama sekali Hek Isiankou, HWA HWA Chinjin dan Bong Taishu, maka dia tidak berani bertindak secara gegabah. Dia menanti sampai tengah malam sehingga dia tidak tahu betapa malam itu coklikim dan Bu Sib telah menyiksa pemuda itu yang telah siuman bahkan kemudian menusuknya dengan jarum beracun dan meninggalkan pemuda itu dalam keadaan pingsan lagi dan dalam keadaan terancam nyawanya. Dengan kepandainya yang hebat, In Hang akhirnya berhasil menolong pemuda itu dan membawanya lari dari lembah bunga merah sesudah dia berhasil meloloskan diri dari pencegatan Hek Isiankou dan HWA HWA Chinjin. Dia segera membawa pemuda itu ke dalam hutan di kaki bukit dan memasuki kuil di mana tiga orang murid Butong Pai masih bersembunyi sambil mengobati luka mereka. Lih Yap, dia siapakah dan mengapa dia sampai begitu tersiksa seorang di antara tiga orang murid Butong Pai itu bertanya. Mereka memandang dengan hati neri sesudah melihat keadaan bun hou seperti itu. Muka pemuda itu menghitam, jelas bahwa pemuda itu keracunan, adapun kedua punda yang dikait tulangnya itu benar-benar menimbulkan kengerian dan mendirikan bulu Roma. Dia adalah seorang pengawal biasa yang entah mengapa sudah disiksa seperti ini oleh manusia-manusia kejam itu, In Hang menjawab, kemudian dia memeriksa keadaan bun hou. Dengan sangat hati-hati dia mencabut dua baja kaitan dari punda bun hou. Sesudah memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa tulang-tulang punda pemuda itu tidak patah, hanya kulit dagingnya saja berlubang dan luka parah, dia lalu mengobati luka-luka pada punda pemuda itu dengan obat luka yang dibawanya, kemudian membalut punda itu dibantu oleh tiga orang murid Butong Pai. Dia keracunan hebat, kata murid wanita Butong Pai dengan alis berkerut, masih ngeri hatinya kalau membayangkan penderitaan yang ditanggung oleh pemuda yang baru saja ditolong oleh In Hang. In Hang adalah seorang yang tidak asing dengan racun, karena dari gurunya dia pernah memperoleh banyak pelajaran tentang racun, bahkan dia juga mengenal racun-racun dari tumbuh-tumbuhan, dan senjata rahasianya pun adalah siang tok SWA, yakni pasir yang mengandung racun dari kembang yang berbau harum. Akan tetapi dia menjadi bingung melihat racun yang menyerang darah Bun Hou. Setelah dia memeriksa dengan teliti, dia menghela nafas dan menggelengkan kepala. Apakah kalian mengenal racun yang menyerangnya? Tanyanya kepada tiga orang murid Butong Pai itu. Tentu saja murid-murid Butong Pai ini juga pernah mempelajari mengenai racun-racun untuk sekedar menjaga diri. Akan tetapi, sesudah mereka memeriksa, orang tertua dari mereka berkata dengan alis berkerut. Lihiyap, racun ini hebat sekali dan saya kira kalau dia tidak cepat mendapatkan obat yang mujarab, nyawanya sukar ditolong lagi. Tidak jauh dari sini ada seorang ahli obat yang kiranya dapat menolongnya, akan tetapi sayang, dia menghentikan kata-katanya. Sayang bagaimana In Hang bertanya? Dia adalah seorang yang berwatak aneh bukan kepalang. Kakek itu di dunia Kang Ong terkenal dengan julukan Niok Mo, setan obat, akan tetapi juga terkenal dengan wataknya yang amat luar biasa. Maka sedikit sekali harapan apakah dia akan mau mengobati orang ini. Luar biasa bagaimana? Harap kau jelaskan, In Hang mendesak. Hampir semua tokoh Kang Ong mengenali Niok Mo ini, sungguh pun tidak ada yang tahu siapa namanya. Dia selalu mengobati orang-orang sakit dan orang-orang yang tergigit binatang berbisa apapun juga, dengan cepat dapat disembuhkannya secara luar biasa. Bahkan ada orang yang tergigit tulari yang paling berbisa, yang kabarnya tak ada obatnya, dapat pula diaobati, dan ada orang bilang bahwa setan obat itu pernah menyombongkan diri, mengatakan bahwa tidak ada gigitan binatang berbisa di dunia ini yang tidak dapat dia sembuhkan. Kalau begitu, dialah yang bisa menolong kata In Hang Girang. Menurut pendengaranku ketika para penjaga lembah bunga merah bercakap-cakap, racun yang dimasukkan ke tubuh pemuda ini adalah racun dari kehuang hitam. Akan tetapi, apakah kesulitannya bagi setan obat untuk mengobati dia ini? Dia mau mengobati segala macam penyakit tanpa menerima bayaran sama sekali, akan tetapi dia paling benci kepada ahli-ahli silat, karena itu dia tidak pernah mau mengobati orang-orang yang terluka dalam pertempuran. Itulah kesukarannya, nih hiap. Hem, di mana dia? Dia tinggal di puncak gunung tak jauh dari sini, di puncak gunung cemara di barat itu, murid Butong Pai itu menudin ke barat. Kalau begitu, biar aku mengunjunginya ke sana. Menurut percakapan para penjaga tadi, orang ini hanya dapat hidup tiga hari tiga malam saja, maka harus cepat mendapatkan obat. Harap kalian suka menjaganya selama aku pergi. Baik, nih hiap. Engkau sudah begitu baik kepada kami, sudah menyelamatkan nyawa kami tanpa pamrih, bahkan memperkenalkan namapun li hiap tidak mau. Sekarang li hiap juga menolong seorang lain yang tidak li hiap kenal, hendak mencarikan obat dan menghadap yokmo, sungguh membuat hati kami kagum bukan main. Tentu saja kami suka sekali membantu li hiap untuk menjaga saudara ini. In Hang tersenyum dan sekali berkelebat lenyaplah di adari hadapan ketiga orang murid Butong Pai itu. Mereka saling pandang kemudian menarik napas panjang. Selama hidup, mereka belum pernah bertemu dengan seorang pendekar wanita seperti penolong mereka itu. Dan mereka menyesal sekali mengapa penolong mereka itu merahasiakan namanya dan tidak mau mengaku walaupun sudah mereka tanya berkali-kali. Kaki gunung itu penuh dengan hutan yang mengandung pohon-pohon lengkap dan subur, akan tetapi sungguh mengherankan, diuncaknya hanya ditumbuhi pohon-pohon cemara belaka. Oleh karena itu, mekap puncak itu disebut puncak gunung cemara, sebuah gunung yang tidak berapa tinggi akan tetapi lerengnya penuh dengan hutan lebat. Sebuah rumah gubuk kecil terdapat di puncak, di antara pohon-pohon cemara yang tinggi, seperti berlindung di bawah pohon-pohon itu. Atapnya telah penuh dengan batang-batang daun cemara yang tebal hingga menutupi atap rumah gubuk. Tanah di sekitar tempat itu pun sudah tertutup batang daun cemara sehingga kalau orang duduk di atasnya, terasa enak dan empuk pula, bersih tidak becek walaupun di waktu hujan. Kakek itu pakaiannya biasa saja, seperti pakaian seorang petani. Dia sudah tua sekali, tentu sudah ada 70 tahun usianya, namun wajahnya masih segar dengan kulit kemerahan dan tak nampak keriput seperti wajah orang-orang muda, sungguh pun semua rambut, jenggot dan kumisnya telah putih semua. Pada pagi hari itu kakek ini sedang mengeluarkan banyak tampah-tampah. Dia hendak mencemur rempah-rempah dan bahan-bahan obat di bawah sinar matahari pagi. Pekerjaan ini dilakukannya dengan penuh kesungguhan, penuh perhatian dan dengan wajah gembira ria. Berbahagialah orang yang melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan perasaan kasih di hatinya. Dan pekerjaan apapun yang dilakukan orang, perbuatan apapun yang dilakukannya, apabila berdasarkan cinta kasih, maka perbuatan itu tentu benar adanya. Sayang sekali bahwa kita pada umumnya sudah tidak lagi mengenal cinta kasih dalam segala perbuatan kita. Perbuatan kita selalu didorong oleh kepentingan diri pribadi lahir batin, demi keuntungan, demi kesenangan, demi kebencian, dengki, iri hati, pamrih dan lain-lainnya. Kalau saja kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan cinta kasih di hati, bukan demi penghasilannya. Kalau saja kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih di hati. Betapa akan indahnya hidup ini, betapa akan bahagianya hidup ini. Bagi kakek tua rempah itu, pada saat dia menjemur rempah-rempah itu, tidak ada apa-apa lagi di dunia ini, tidak ada persoalan, tidak ada pemikiran, tidak ada apa yang disebut waktu, bahkan dia tidak ingat lagi akan dirinya sendiri. Sinar matahari pagi, hembusan angin pegunungan, kicau burung, keharuman daun cemara dan rempah-rempah yang dijemurnya, pergerakan jari-jari tangannya yang mengatur akar-akaran dan daun-daunan yang dijemur di atas tampah-tampah, semua itu sudah serasi, sudah selaras, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah-pisahkan, merupakan bagian dari keadaan, dari kehidupan, dari cinta kasih. Tanpa disadarinya, terdengarlah dendang disenandungkan dari mulut kakek yang sudah hompong itu, seakan-akan dia mengikuti irama yang terdengar oleh telinganya, entah dari mana, seperti terbawa oleh angin yang semelit. Akan tetapi, keheningan yang suci itu segera terganggu dengan munculnya seorang gadis cantik jelita yang membawa sebatang pedang pada punggungnya. Gadis ini bukan lain adalah Yap Pin Hong. Melihat kakek tua renta ini menjemuri obat-obat di depan gubuknya, membiarkan tampah-tampah berisi obat-obat itu ditimpa sinar-sinar matahari yang menerobos turun melalui celah-celah daun cemara, In Hong berhenti sejenak, memandang penuh perhatian lantas menengok ke kanan-kiri. Tidak nampak orang lain di tempat itu. Dia melangkah maju menghampiri. Kakek, apakah engkau yang berjuluk setan obat? Kakek itu terkejut, seperti diseret turun dari sebuah dunia lain di mana tak ada pemikiran, tidak ada persoalan, kini kembali ke dunia yang banyak pertikaian, banyak pertentangan yang ditimbulkan oleh manusia. Dia menoleh, memandang gadis muda itu dan alisnya berkerut-merut pada saat pandang matanya bertemu dengan sarung pedang di punggung gadis itu. Dia segera menunduk kembali, mengatur akar-akaran dan daun-daunan obat di atas tanpa seolah-olah tidak terjadi sesuatu, akan tetapi kini lenyaplah seri di wajahnya, lenyaplah senandungnya. In Hang sudah diberitahu oleh murid-murid Butong Pai akan keandahan watak kakek ini, maka dia tidak menjadi marah melihat betapa kakek itu seolah-olah tak mengacuhkannya sama sekali. Yukmu, dia berkata sambil melangkah maju dan menghadapi kakek itu. Aku ya, In Hang, datang untuk mohon pertolonganmu memberikan obat untuk seseorang yang telah terluka hebat oleh racun kemurang hitam. Setelah mengulang kata-katanya sampai tiga kali dengan suara sabar, akhirnya kakek itu mengangkat muka memandang dan In Hang terkejut melihat betapa kakek tua renta ini di samping berwajah segar dan muda, juga memiliki sepasang metu yang bersinar jernih seperti matu kanak-kanak. Wanita muda, apakah kau datang untuk membunuh orang? Tiba-tiba kakek itu bertanya dengan suara lantang. Tentu saja In Hang merasa terkejut dan terheran mendengar pertanyaan ini. Dia cepat menggelengkan kepala. Kalau begitu, kenapa engkau datang membawa-bawa sebatang pedang? Untuk apa lagi orang membawa-bawa pedang kalau tidak ada niat terkandung di hati untuk menyerang dan membunuh orang lain? In Hang makin terkejut. Biarpun dia sudah mendengar bahwa kakek ini seorang aneh, akan tetapi dia tidak menyangka akan diserang dengan kata-kata seperti itu. Akan tetapi dia tidak menjadi gugup dan cepat menjawab. Kakek yang baik, setiap orang yang melakukan perjalanan, apalagi kalau dia mengerti ilmu silat, tentu dia membawa sebatang senjata. Apa anehnya hal itu? Membawa senjata bukan berarti hendak menyerang orang. Huh! Semua orang yang membawa senjata, mana ada yang baik ikhtikadnya? Senjata adalah halat untuk membunuh, maka siapa yang membawanya berarti sudah siap untuk menyerang dan membunuh orang lain. Setiap orang manusia mesti mati, mengapa kalian ini orang-orang yang haus darah tidak membiarkan semua orang mati seperti semestinya dan wajar, akan tetapi menuruti nafsu untuk saling membunuh. Engkau yang mempunyai hati kejam, yang selalu membawa pedang dan setiap waktu siap membunuh orang lain, sekarang tidak malu datang kepadaku minta obat untuk menyelamatkan nyawa orang? Engkau? Bukankah sudah menjadi kesenanganmu melihat orang mati? Inhang mengerutkan alisnya. Sungguh berabe menghadapi orang seperti ini, pikirnya. Kakek yang aneh, senjata tajam belum tentu untuk menyerang dan membunuh orang, aku membawanya untuk menjaga diri dari ancaman bahaya. Coba saja kau pikir, apabila aku melakukan perjalanan seorang diri, lalu muncul seekor binatang buas yang hendak menyerangku, bagaimana aku harus membela diri? Bahkan harimau pun memiliki taring, ular mempunyai racun, semua binatang mempunyai senjata untuk membela diri, mengapa manusia tidak? Binatang tak akan menyerang manusia kalau tidak sedang lapar atau diganggu. Binatang merupakan makhluk yang lebih baik daripada manusia. Manusia adalah makhluk paling jahat dan kejam di permukaan bumi ini. Tak ada satupun binatang yang membunuh untuk kesenangan, atau membunuh karena permusuhan dan kebencian. Binatang membunuh untuk tetap hidup, membunuh karena dorongan perutnya yang lapar. Akan tetapi manusia membunuh apa saja di dunia ini untuk mencari kesenangan, bahkan membunuh sesama manusia untuk mencari kesenangan dalam kemenangan, membunuh karena permusuhan dan kebencian. Fuah! Akan tetapi, yokmo, aku tidak akan sembarangan memusuhi orang, tidak sembarangan membenci orang, apalagi tidak akan sembarangan menyerang atau membunuh orang lain. Semua itu tentu ada sebab-sebabnya. Seperti sekarang ini, aku sama sekali tidak mempunyai niat membunuh siapapun juga, bahkan kedatanganku ingin minta bantuanmu supaya kau suka memberi obat kepada seorang yang menjadi korban kejahatan manusia lain yang sangat jahat. Tentu saja keadaan ini dapat berubah sama sekali. Andai kata engkau lalu tiba-tiba saja menyerang dan hendak mencelakakan aku, tentu saja aku akan membela diri dan mungkin pula membunuhmu dalam pertempuran. Jadi, baik menyerang, membenci, memusuhi atau membunuh sekalipun, semua tentu ada sebab-sebab yang mendorongnya, bukan semata mati manusia adalah makhluk yang suka membunuh. Memang ada juga manusia yang tidak suka sama sekali untuk membunuh, baik dengan alasan apapun juga, akan tetapi engkau termasuk manusia yang suka membunuh, dan hal ini dibuktikan dengan adanya pedang pada punggungmu. Dan manusia tukang bunuh seperti engkau ini datang untuk minta bantuan kepadaku? Huh, aku tidak sudi. Merah wajah Enhong, hatinya mulai marah. Kakek ini kasar dan sombong, pikirnya. Orang tua, melihat sikapmu ini, andai kata aku sendiri yang terluka dan terancam maut, aku pun tidak akan sudi minta pertolongan kepadamu. Akan tetapi yang terluka adalah orang lain, dan dia menjadi korban dari kejahatan manusia iblis, dia dilukai dengan jarum yang mengandung racun kebulang hitam, apabila tidak mendapatkan obat yang mujarab, dalam waktu tiga hari tiga malam tentu mati. Orang yang terluka itu tentulah seorang tukang bunuh pula. Tidak. Biarkan dia mampus, sesuai dengan kesukaannya membunuh manusia lain, aku tidak sudi menolongnya. Hahaha, orang yang tidak mau menolong orang lain yang terancam maut, bukankah seorang pembunuh pula? Hahaha, engkau kakek yang bernama Yokmo? Engkau pun seorang pembunuh. Seorang pembunuh yang licik dan curang tiba-tiba terdengar suara orang, suara yang datangnya dari jauh, bergema akan tetapi begitu kalimat terakhir habis, orangnya pun nampak muncul seperti setan, seorang kakek pendeta lama tinggi besar bagai raksasa, berjubah merah dan memanggul tubuh seorang anak laki-laki yang seluruh tubuhnya sudah kehitaman karena racun yang amat hebat. Yokmo memutar tubuhnya dan inhang terkejut bukan main. Melihat kemunculan kakek yang didahului sambaran angin dasyat, serta suaranya yang jelas dikerahkan dengan kekuatan hikang yang hebat bukan main, jelas bahwa pendeta lama ini bukanlah orang sembelarangan dan memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Akan tetapi Yokmo sudah marah bukan kepalang. Dia menudingkan telunjuknya ke arah muka pendeta gundul itu dan membentak, pendeta-pendeta malah merupakan manusia-manusia yang lebih jahat lagi, seperti serigala-serigala berkedok domba. Seperti engkau ini, mulutmu lancang sekali mengatakan bahwa aku pembunuh. Selama hidup aku belum pernah membunuh. Hahaha, kalau begitu engkau manusia yang paling jahat. Pendeta berjubah merah itu tertawa bergelak dan hal ini tentu saja membuat Yokmo dan inhang memandang dengan metel terbelalak. Yokmo marah sekali, akan tetapi inhang juga terheran-heran karena omongan pendeta ini malah lebih aneh dan nekat daripada Yokmo. Eh, Hwasyo sesat. Jangan bicara sembarangan kau. Aku melihat engkau membawa anak laki-laki yang sudah terkena racun hebat, tentu engkau pun tukang berkelahi dan tukang bermusuhan dengan manusia lain. Aku tidak mau berurusan dengan orang-orang macam engkau. Hahaha, Yokmo, membunuh dan membunuh ada dua macam. Ada membunuh yang baik dan membunuh Yahub tidak baik. Kau harus obati muridku ini. Tidak, aku tidak sudi. Kakek gundul itu melepaskan tubuh anak yang kehitaman itu ke atas tanah. Inhang lalu memandang ke arah anak itu dengan penuh perhatian dan dia langsung terkejut bukan main melihat gejala anak itu seperti korban keganasan racun siang tok SWA. Dugaannya memang betul karena anak itu adalah Li Seng yang telah menjadi korban siang tok SWA gurunya, yaitu Yobi Kyok dan kakek gundul itu bukan lain adalah Kok Beng Lama. Yokmo, kata-katamu membuktikan bahwa memang ada dua macam sifat membunuh, yang baik dan yang jahat. Kau adalah pembunuh yang jahat, sedangkan nona ini dan aku adalah pembunuh-pembunuh yang baik. Jika engkau tak mau mengobati muridku, berarti muridku mati dan engkau menjadi pembunuh yang jahat karena sebetulnya engkau akan mampu mengobatinya. Kalau engkau tidak mau, aku akan membunuhmu dan aku adalah pembunuh yang baik karena manusia seperti engkau sudah sepatutnya dibunuh supaya tidak membunuh orang-orang lain seperti sekarang. Hahaha. Inhang menjadi bingung. Kata-kata kakek gundul ini tidak karuan dan bila melihat sinar matanya, kakek gundul ini seperti orang yang tidak waras otaknya. Akan tetapi, anehnya, ucapan itu membuat Yokmo termenung-menung sambil merabah-rabah jenggotnya yang sudah putih semua, lalu dia menjatuhkan diri duduk di atas bangku, bengong melamun dan mulutnya berkali-kali mengeluarkan kata-kata lirat. Aku, pembunuh. Benarkah aku pembunuh? Pembunuh. Hahaha. Kau pembunuh licik dan curang. Aku selalu membunuh orang lain dengan adil, memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri. Tetapi engkau? Engkau membunuh orang tanpa memberi kesempatan orang itu membela diri. Lihat, kau sedang membunuh muridku itu. Nah, bukankah engkau pembunuh yang curang dan licik? Biar aku menunggu di sini melihat bagaimana engkau membunuhnya dengan kejam, sesudah itu, aku akan membunuhmu dengan adil, memberi kau kesempatan untuk membela dirimu. Matthew Yokmo tertutup seperti orang kebingungan. Kemudian dia menarik napas panjang. Hwasyo lama, baru sekarang aku bisa melihat kebenaran omonganmu. Memang aku pun pembunuh. Benar. Entah sudah berapa banyaknya orang yang kubunuh, mereka yang kutolok untuk diobati sehingga mereka itu mati karena luka-luka mereka. Padahal kalau aku mengobati mereka, mereka itu tentu sembuh dan belum mati. Aku pembunuh dan aku melihat ini karena ucapan seorang pendepa lama gendeng kakek itu menepuk dahinya dan menggelengkan kepalanya. Lama, engkau menderita tekanan batin hebat sehingga otakmu tergoncang dan menjadi tidak waras, namun engkau yang gendeng masih mampu mengucapkan kata-kata yang menyadarkan aku. Engkau benar. Bunuh-membunuh timbul karena perbedaan perasaan antara cinta dan benci, karena manusia memilih-milih yang menguntungkan menjadi sahabat yang merugikan menjadi musuh, dibenci dan dibunuh. Kalau dalam mengobati orang aku juga membeda-bedakan, memilih-milih, apa bedanya dengan kalian yang membawa-bawa senjata? Lama, majulah, engkau menderita tekanan batin hebat, akan tetapi aku bukanlah yokmo kalau tidak mampu menyembuhkanmu. Hahaha, kakek gila. Engkau selain pembunuh jahat juga gila. Aku datang membawa muridku untuk kau obati, bukan aku. Mau atau tidak engkau harus mengobati muridku ini? Yokmo menoleh ke arah liseng. Dia terkena racun yang jahat pula sehingga untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu panjang, sedikitnya dua pekan perawatan yang teliti. Kakek Yokmo In Hang berseru dengan hati khawatir. Sesudah kini ahli obat itu mau mengobati orang, kalau harus menanti sampai dua pekan, pemuda yang ditolongnya itu keburu mati. Aku adalah orang yang datang lebih dulu, karena itu sudah sepatutnya dan seadilnya kalau engkau lebih dulu memberi obat kepadaku. Heiit kok beng lama meloncat dan berdiri di depan In Hang, matanya terbelalak marah. Engkau ini bayi kemarin sore berani hendak mendahului aku? Hahaha, aku lahir puluhan tahun lebih dulu daripada kau, maka harus aku yang lebih dulu mendapat giliran pertolongan Yokmo. Sesungguhnya kok beng lama hendak mengatakan bahwa sebagai orang muda, sudah sepatutnya kalau gadis itu mengalah terhadap seorang yang jauh lebih tua, apalagi dia datang membawa muridnya, yang kini sudah empas-empis napasnya. Akan tetapi karena pikirannya tidak waras, maka kata-katanya melantur tidak karuhan. Tidak peduli In Hang membentak. Biarpun kah seratus tahun lebih tua, engkau datang belakangan dan orang yang hendak kumintakan obat itu amat payah keadaannya. Eh haha, kau berani menentangku kok beng lama menantang. Karena aku benar, mengapa tidak berani? Bocah sombong engkau. Sombong dan lancang kok beng lama sudah membentak marah dan kedua tangannya bergerak. In Hang kaget bukan main karena dari kedua tangan kaget itu menyambar hawap pukulan yang dasyat bukan main. Cepat dia melempar tubuh ke belakang berjungkir balik sambil mencabut pedangnya dan ketika tubuhnya masih meluncur turun dia langsung membalas dengan serang pedangnya yang juga amat dasyatnya. Ayuh, plak-plak-plak. Kok beng lama terkejut bukan main. Dia tadi memandang rendah, menyangka bahwa seorang darah remaja seperti ini mana mungkin memiliki kepandai yang tinggi? Disangkanya bahwa sekalida menyerang dengan hawap pukulan sin kang tentu akan membuat darah itu jatuh bangun kemudian lari tunggang langgang ketakutan. Siapa kira, bukan saja darah itu mampu menghindarkan diri dari serangan pukulan jarak jauhnya, akan tetapi bahkan mampu membalas dengan serangan pedang yang sangat dasyat dan bertubi-tubi datangnya. Dan karena sambaran pedang yang bertubi-tubi itu mengarah bagian-bagian berbahaya dari tubuhnya, terpaksa kakek itu menangkis sampai tiga kali berturut-turut dengan lengan kirinya. Inhang meloncat turun dengan muka berubah. Kakek itu mampu menangkis pedangnya dengan tangan kosong. Seolah-olah pedangnya yang merupakan pedang pilihan itu, yang digerakan dengan pengerahan sin kang yang sanggup menebas putus senjata-senjata lawan, hanyalah merupakan pedang-pedangan kayu belaka. Kini dia makin yakin bahwa kakek ini memang benar-benar hebat, lawan terhebat yang pernah dihadapinya semenjak dia memasuki dunia ramai. Akan tetapi, bukan watak Inhang untuk merasa jari menghadapi lawan tangguh. Dia lalu mengeluarkan teriakan melengkin dan tubuhnya mencelap ke depan, bagaikan seekor burung walet saja. Cepatnya dia menerjang kakek itu dan pedangnya bergulung-gulung menjadi cahaya berkilauan menyilaukan mata. Timbul kegembiraan hati Kok Beng lama dan dia melayani Inhang dengan tangkisan-tangkisan kedua lengannya dan membalas dengan totokan-totokan jari tangannya yang lihai. Wah-wah-wah, jangan berkelahi. Jangan bertempur di sini. Celaka. Kalian manusia-manusia celaka, jangan kotori tempatku dengan pertempuran. Hei-i, bocah perempuan, jangan ugal-ugalan kau. Cepat simpan kembali pedang Uyok Mo berteriak-teriak dan menggerak-gerakan kedua lengannya. Dan kau lama gila, hentikan perkelahian itu. Akan tetapi, seorang darah berhati sekeras baja seperti Inhang, mana mau dia berhenti setelah ada orang menentang dan menantangnya? Dan Kok Beng lama, sebelum otaknya agak miring pun sudah berwata aneh sekali, suka berkelahi, Sekarang setelah otaknya tidak waras, tentu saja kegemarannya itu timbul kembali, dan dia melayani Inhang sambil tertawa-tawa dan memuji-muji dengan suara keheranan. Bagus. Kiam Hoat, ilmu pedang, hebat. Akan tetapi tetap saja engkau tak akan mampu mengalahkan aku, bocah. Hahaha. Memang benar teriakan lama ini. Betapapun Inhang mengamuk sambil menggerakkan senjatanya secara hebat, sama sekali pedangnya tidak pernah dapat melukai lawannya. Dia sudah mengerahkan ginkangnya hingga tubuhnya berkelebat tidak tampak lagi, yang kelihatan hanya bayangannya, namun kecepatannya itu sia-sia belaka terhadap kakek ini yang selalu dapat mengikutinya. Juga pengerahan singkangnya tidak ada gunanya karena dia memang jauh kalah kuat. Yang membuat Inhang terheran-heran adalah kekuatan tangan kakek itu yang mampu menangkis pedangnya dan setiap kali kakek itu mendorong dengan pengerahan tenaga singkang, dia pasti terhuyung-huyung ke belakang. Bagus, masih begini muda sudah hamat liai, hahaha, akan tetapi kalau tidak diberi rasa, kau akan tetap sombong. Plak-plak des. Tubuh Inhang terlempar dan bergulingan. Akan tetapi darah itu biarpun terkejut sekali karena terdorong oleh tamparan yang amat dasyat, sudah mencelak bangkit kembali dan menyerang makin nekat. Plak-plak-plak des. Kembali dia terlempar dan roboh, kali ini malah lebih keras, terbanting sampai kepalanya menjadi pening. Dan pada saat itu, sambil tertawa-tawa kodeng lama sudah berada di dekatnya, sudah mengangkat tangan menghwantam. Plak. Inhang menangkis dengan pedangnya, akan tetapi pedang itu terlepas dari tangannya lalu menancap di atas tanah, sedangkan kakek itu telah mengangkat lagi tangannya yang ampuh. Sekali ini Inhang maklum bahwa dia sudah bertemu dengan orang yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi darinya, bahkan jauh lebih tinggi dari tingkat kepandain gurunya sendiri, maka dia hanya memandang, siap menghadapi pukulan maut. Lo Ciam Pual, jangan membunuh orang tiba-tiba saja terdengar suara anak-anak, dan kiranya Lee Seng yang berteriak itu. Dia tadi siuman dan melihat pertandingan antara kakek itu dengan seorang gadis. Kini melihat kakek itu hendak membunuh lawannya, dia merasa kasihan dan meneriaki orang tua itu dengan suara nyaring. Kok beng lama menahan tangannya kemudian menoleh. Hahaha, kau kira aku akan membunuhnya? Tidak, aku tidak bisa membunuhnya, dia, dia mirip anakku diakini menoleh lagi ke arah Inhang. Eh, ternyata gadis itu sudah lenyap dari tempatnya ketika terjatuh tadi. Bahkan pedangnya juga lenyap. Bukan sulat, bukan sihir.